Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Kembali lagi ke channel youtube Junedify Kali ini kita akan membahas materi pelajaran Bab ke 9 dari muatan pelajaran PLBJ untuk kelas 5 SD Dimana materi yang akan kita pelajari pada saat ini atau kali ini adalah Pencaksilat Betawi jurus 3 dan 4 Jadi jurus 3 dan 4 dari pencaksilat Betawi ini adalah merupakan sambungan atau lanjutan Dari materi-materi sebelumnya yang sudah diberikan waktu kamu kelas 4 SD Ketika kamu kelas 4 SD sudah diajarkan oleh bapak dan ibu guru kamu Atau bapak dan ibu guru yang telah mengajarkan jurus 1 dan 2 Mudah-mudahan jurus 1 dan 2 nya kamu tidak lupakan Sehingga kamu bisa melanjutkan pencaksilat Betawi ini dengan baik dan benar Tanpa dihilangkan Dan kamu memiliki seni bela diri tersendiri tanpa harus kamu mengikuti ajang-ajang seni bela diri yang lain Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya Tujuan dari pembelajaran video ini adalah kamu dapat mendapatkan dua tujuan pembelajaran Yang pertama adalah mengenal gerak pencaksilat Betawi jurus 3 dan 4 Jadi setelah menyaksikan video ini kamu dapat mengenal gerak pencaksilat Betawi tersebut Yang kedua adalah mampu mempraktikkan jurus 3 dan 4 dengan baik Pertama mengenal kedua mempraktikkan jurus 3 dan 4 Oleh karenanya kamu benar-benar dipraktikkan di akhir nanti setelah menyaksikan video ini Kamu harus bisa Karena tanda kamu berhasil dan mendapatkan tujuan pembelajaran ini berarti Sempurna dalam kamu mengikuti pembelajarannya Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah disini ada gambar ya Dua orang tokoh yang bernama sebelah kiri adalah Iko Uwais Dan yang sebelah kanan adalah Yayan Ruhian Dua tokoh ini adalah tokoh aktor perfilman dari pencaksilat Betawi Yang kedua orang tersebut sudah sangat terkenal bahkan perfilman atau film mereka sudah masuk ke Hollywood Nah berarti sudah sangat terkenal dua orang tokoh ini Hanya dengan mahir atau jago bermain silat Jadi kalau kamu pengen terkenal bisa jadi perantarannya silat membuat kamu terkenal Kita lanjutkan Kisah asal-usul main pukulan Beksi atau silat Betawi Dan ini adalah poin yang A Karena nanti ada poin-poin yang lainnya Orang Betawi mengenal istilah Lu jual gua beli Yang artinya kurang lebih musuh jangan dicari Kalau ada musuh jangan lari Bukan konotasi atau arti yang lainnya Sekali lagi ya Istilah lu jual gua beli Yang artinya adalah musuh jangan dicari Kalau ada musuh jangan lari Itu makna dari lu jual gua beli Pepata tersebut mendasari lahirnya seni bela diri main pukulan Beksi Seni bela diri ini dikisahkan secara turun-temurun Dari kakek ke anaknya ke cucunya kemudian ke cicitnya sampai ke telinga kita Seni bela diri main pukulan Beksi Nah ada alkisah kalau diceritakan Alkisah menurut seorang sesepuh Beksi bernama Haji Atang Lenong Pada pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1850-an Terdapat tuan tanah kaya di Tangerang bernama Gohok Bun Yang tinggal di kampung Kosambi Ia sering mengadakan pertandingan untuk mendapatkan ahli silat yang tangguh dan hebat Jadi Gohok Bun ini adalah orang yang kaya keturunan Tionghoa Setiap tahun atau setiap beberapa periode dia melakukan atau mengadakan pertandingan silat Atau pertandingan bela diri Gunanya untuk dia mendapatkan petarung tangguh dan hebat Ya saking kaya ini orang tersebut Tersebutlah seorang kakek bernama Pak Jidan Yang berjualan singkong rebus di sekitar tempat pertandingan Nah udah kakek berjualan singkong rebus di sekitar pertandingan Pak Jidan selalu mengambil singkong dari hutan di dekat rumahnya untuk bahan jualannya Suatu hari karena Pak Jidan sering mengambil singkong ya Pak Jidan didatangi seorang pemuda bertubuh gagah Yang meneggurnya karena selalu mengambil singkong yang ditanami Namanya yang punya ya Kuda yang punya nanam Terus ketika panen diambil orang Nggak izin Nah pasti ditegur tuh Nah inilah kisahnya si Pak Jidan nih Suatu ketika dia ditegur sama yang punya Kemudian Pak Jidan meminta maaf dengan tulus Nah disinilah poin pembelajarannya Ketika kita melakukan perbuatan salah Khilaf dosa kepada orang lain Maka kita harus meminta maaf dengan tulus Yang membuat sang pemuda ibah hati ketika Pak Jidannya itu Meminta maaf dengan tulus Selain dia ibah hati melihat ketulusan dan kemiskinan Pak Jidan Jadi itu selain Pak Jidannya karena meminta maaf dengan tulus Dia juga ibah si pemudanya kepada Pak Jidan Ditambah karena kemiskinannya dari Pak Jidan Kita lanjutkan dulu slide-nya Sang pemuda pun akhirnya mengajarkan beberapa jurus silat Yang disebutnya main pukulan kepada Pak Jidan Jadi dia padahal nih ya Singkongnya diambil Pak Jidan Setiap hari diambil berkurang-berkurang Kemudian Pak Jidan minta maaf Dia maafin Karena ibah Udah gitu Diajarkan ilmu bela diri Luar biasa pemuda yang tadi Yang gagah Yang gagah Yang Pak Jidan Kena tegur tadi Setelah selesai mengajarkan Nah si pemuda tersebut mengajarkan kepada Pak Jidan Sampai dengan selesai dan bisa ya Sang pemuda masuk kembali ke hutan Konon ceritanya ketika sang pemuda yang gagah Tersebut kembali ke hutan Pak Jidan melihat dari belakang Sang pemuda itu terdapat ekor Terdapat ekor yang melilit ke tubuhnya Dan wajah dari sang pemuda itu belak-belak Jadi ada konon cerita bahwa dia Menunggu dari si hutan yang bersosok Menyerupai harimau Itu kisah yang tidak diceritakan ya Kesokan harinya Kembali ke Pak Jidan ya Kesokan harinya Pak Jidan berjualan di dekat area pertandingan Seperti biasanya ya Ternyata tak seorang pun yang menandingi kesaktian Kikenong Jadi ketika dia berjualan di area pertandingan Disitu ada pertandingan yang sedang berlangsung Yang dilakukan atau dilaksanakan Atau diadakan oleh orang kaya tersebut Namanya Tuan Glow Dan yang menang dari pertandingan tersebut Pada saat itu masih Kikenong Kikenong itu adalah Kikenong tersebut adalah salah satu Centeng Kepala centeng yang dimiliki oleh Tuan Glow Tanpa sengaja Nah ketika Kikenong merasa Siapa lagi nih yang bisa mengalahkan saya Tanpa sengaja Pak Jidan masuk ke dalam area pertandingan Dan harus menghadapi Kikenong Mungkin ada orang yang membeli singkong rebusnya Tiba-tiba pas dia pengen menghantarkan Dia ke dorong Nah itu juga kemungkinan ya bisa terjadi ya Kedorong masuk ke area pertandingan Dengan ilmu main pukulan yang telah dipelajarinya Nah karena dia sudah merasa ke area pertandingan Pak Jidan gak bisa nolak Dan gak bisa lari Apalagi yang dihadapi oleh Kikenong Pak Jidan berhasil mengalahkan Kikenong Dengan ilmu yang diajarkan oleh sang pemuda yang gagah tersebut tadi ya Nah akhirnya Tuan Glow kemudian mengangkat Pak Jidan Sebagai kepala centeng Nah kepala centengnya itu berarti kepala bodigarnya nih Kepala keamanannya Karena Pak Jidan tidak tahu ketika ditanya Apa ilmu bela diri kamu Pak Jidan gak tahu yang ada dia belajar-belajar aja gitu Karena ketidaktahunya itu Yang ilmu yang dia gunakan Tuan Glow Glow ya Tuan Glow menyebutnya dengan istilah Beksi Yang artinya pertahanan empat mata angin Jadi dari situlah muncul Nama Beksi Atau nama lain dari pencak silat Betawi Kita lanjutkan selatnya Kita lanjutkan dengan B ya Poin B Ciri khas main populer silat Betawi Nah di poin B ini Terdapat ciri-ciri khas yang membedakan antara Silat Betawi dengan seni bela diri yang lainnya Pertama adalah memiliki kuda-kuda Kalau ini mungkin semuanya sama ya Ada kuda-kuda cuma hanya bentuknya aja Kuda-kudanya macam-macam Yang kedua adalah jurus yang berbeda dan terkesan agresif Jurusnya berbeda dengan yang lain Yang terkesan agresif itu berarti Lebih berani Lebih mau menyerang agresif Kemudian lebih terbuka bagi seseorang untuk belajar Nah bela diri ini terbuka untuk semua orang Untuk belajar apalagi Ketika orang yang mengalahkannya saat pertandingan Jadi ketika ada yang bertanding Kemudian yang kalah itu Mau belajar makasih Penerima atau yang punya ilmu Main pukulan silat Betawi ini Mau menerimanya Yang keempat adalah Tidak mengadopsi tenangan tinggi Jadi tidak memiliki dalam ilmu Pukulan silat Betawi itu Tenangan yang tinggi Setinggi mungkin setinggi kepala ya Nah kenapa? Karena mungkin dianggapnya Efisiensi gerakan Untuk efisiensi Efisiensi itu mengurangi gerakan Dan untuk melambangkan filosofi kerendahan hati Nah filosofi kerendahan hati Dan efisiensi gerakan Sehingga tidak ada tendangan tinggi Nah filosofi kerendahan hati dihadapan sang pencipta Kemudian yang kelima adalah Karakter yang belak-belakan Terlihat dari jurus yang langsung menunjukkan Pukulan tanpa banyak Variasi gerakan seperti menari Jadi Tidak usah basah-basi Tidak usah Banyakan gerak Langsung dia Sepertinya Hantam Nah inilah ciri khas Dari main pukulan silat Betawi Dan aliran silat Betawi Ada ratusan nih Kenapa ada ratusan? Karena dia Karena dia mengelakukan akulturasi Gantung dari burunya Burunya siapa? Ketika dia menerima Ilmu bela diri yang lain Bisa diadopsi Maka dia mengadopsi Atau mengakulturasi Kayaknya disini alirannya banyak Silat Betawi juga Mengalami akulturasi Dengan jenis bela diri yang lain Akulturasi itu menggabungkan ya Misalnya jurus naga ngeram Nah ini naga ngeram Yang diadopsi dari ahli kungfu Tiongkok Budaya silat dalam kehidupan Betawi Dipakai di banyak hal Jadi budaya silat itu bukan hanya untuk Berantem, berkelahi Atau membela diri Tapi digunakan untuk banyak hal Misalnya saat upacara Melamar calon pengantin perempuan Yang disebut dengan palang pintu Jadi yang paling sering kita lihat Mungkin ini ya Melamar calon pengantin perempuan Yang disebut dengan palang pintu Nah ini biasanya masuk ke dalam TV nih Kalau ada acara-acara kayak gini Yang kedua adalah Tarian tradisional Serta pertunjukan Leno Betawi Jadi kalau ada Leno-Bertawi itu Ada namanya silat Betawi-nya juga Terkadang si pemain Leno-nya Mempraktekan Nah ini adalah Ciri khas Poin dari B ya Ciri khas main pukulan silat Betawi Kita lanjutkan Nah di poin yang saat ini kita lihat adalah Poin C ya Main pukulan jurus 3 dan 4 Ini sudah mempraktekan dan memperagarkan ya Atau menggambarkan Yang pertama adalah jurus 3 Sedangkan jurus 3 itu ada 4 ya Pertama pasang kuda-kuda kaki sejajar Badan agak merendah Tidak berdiri tegak ya Karena dia posen kuda-kuda dan badannya agak rendah Kemudian Tangan mengepal di samping badan Nah ini tangan mengepal di samping badan Seperti yang tertera pada gambar Kemudian kaki kiri melangkah maju Tangan kanan mengepal Diayunkan kuat ke depan Sedikit menyerong ke arah kiri Atas sejajar baru Ke arah kiri atas sejajar baru Nah ini posisinya posisi awalan Kemudian yang posisi selain C Berlanjut ke posisi yang D Secara bergantian kaki kanan melangkah maju Tangan kiri mengepal diayunkan kuat ke depan Sedikit menyerong ke arah kanan atas sejajar baru Nah ini posisi yang keempat nih Jadi sebelah kirinya sudah maju Kemudian sebelah kanannya baru maju Jadi ini adalah posisi jurus 3 Nah nanti silahkan kamu mempraktekan posisinya Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya Yaitu adalah jurus keempat Atau jurus 4 Padahal pun dalam jurus 4 ini Terdiri dari 4 poin 4 poin Hampir sama dengan poin gerakan jurus 4 Pertama tetap bagian yang A adalah pasang kuda-kuda kaki sejajar Kemudian setelah pasang kuda-kuda tangan mengepal di samping badan Nah tangannya mengepal sama kayak jurus ketiga Kaki kiri maju ke depan Tangan kanan mengepal membuat gerakan meninju ke depan Kemudian kembali ke posisi semula Jadi tangan kanan mengepal membuat gerakan meninju Setelah poin C nya sudah dilakukan Kembali ke poin D Dan dilanjutkan dengan poin D secara bergantian Kaki kanan maju ke depan Tangan kiri mengepal membuat gerakan meninju ke depan Kemudian telapak tangan dibuka Nah ini telapak tangan dibuka Berarti ini menggambarkan posisi bagian D Setelah kaki kirinya maju Kemudian kaki kanan Nah ini adalah contoh gerakan dari jurus 4 Melanjutkan dari jurus 3 Bagaimana mudah ya Dalam memprastikan Tinggal kamu ikutin aja gambarnya Sambil mencoba-coba mempraktekan di rumah Bukan untuk berkelahi Tapi untuk mempraktekan jurus Dan untuk membela diri Sebenarnya digunakannya Kita lanjutkan dengan nilai luhur Dalam main pukulan pencak silat Betawi Ada 5 nilai luhur yang terkandung di dalamnya Pertama adalah cinta budaya lokal Nah cinta budaya lokal kenapa? Karena main pukulan itu Menggambarkan Karakter masyarakat betawi yang terbuka Dan bertoleransi tinggi Nah ini cinta budaya lokal Selain itu juga dengan mempelajari Dan mengenalnya Kita mencintai bela diri Negara kita sendiri Nah ini bagian dari cinta budaya lokal Kalau poin 2 nya Yang masuk ke poin 2 adalah Percaya diri Ketika kita menguasai bela diri itu Otomatis kita membangun Percaya diri yang kuat bagi yang Mempraktekan Jadi kita bisa mempraktekan Bisa membagakan diri Akhirnya munculah Percaya diri Kemudian yang ketiga adalah Membela kebenaran Nah ilmu ini digunakan untuk Kita membela kebenaran Bukan membela kejahatan Sesuai dengan tuntunan agama Karena mayoritas penduduk betawi Adalah seorang muslim Islam ya beragama Islam Maka kita dituntut untuk Membela kebenaran Salah satu diantaranya Dengan menggunakan Atau mempersiapkan diri Dengan seni bela diri Main pukulan silat betawi Kemudian yang keempat adalah Pantang menyerah Nilai luhurnya adalah Pantang menyerah Kenapa nilainya Pantang menyerah Karena untuk dapat Menguasai jurus-jurusnya Nah sekali lagi ya Karena untuk dapat menguasai Jurus-jurus main pukulan Dengan benar dan baik Kita harus melalui Serangkaian latihan yang berat Jadi kalau kita mau berhasil Kita harus melakukan Rangkaian latihan yang berat ini Menyebabkan kita menjadi Orang yang Pantang menyerah Terakhir Poin yang terakhir adalah Poin lima tekun ya Gimana poin tekunnya Karena Poin tekunnya itu adalah Bersumber dari Ketika kita berlatih seni Bela diri Maka kita dituntut untuk Menjadi seorang Tis silat yang harus Tekun dalam berlatihan Tekun itu berarti rutin Setiap hari dilakukan Setiap hari dilakukan Setiap hari dilakukan Maka otomatis dengan sendirinya Seni bela dirinya itu Jurus-jurusnya akan kamu Pelajari Dan kamu hafal Dengan mudah Demikianlah lima lukur Dalam main Pukulan pencah silat bertahu Yang dapat saya Gambarkan Kita lanjutkan Keselat berikutnya Setelah kamu menyaksikan video Dari awal hingga Akhir yang tadi Maka usahakan Kamu bisa menjawab Tiga soal pertanyaan ini Dengan benar dan baik Ulangi lagi Video pembelajarannya Dari awal hingga Kesoal berikut ini Karena dengan Melihat kembali Berulang-ulang kali Kamu akan menemukan Jawaban dari Arti dan soal-soal berikut ini Dengan mudah Tanpa meminta Bantuan dari orang Lain Kamu pun bisa Saya yakin Karena ini soalnya Mudah dan bersumberkan Dari video pembelajaran ini Demikianlah Pembelajaran Bab kesembilan Dari muatan Pelajaran PLBJ Yang dapat saya berikan Mudah-mudahan Dapat menambah Ilmu yang kamu Akan terima Mudah dengan baik Dalam menerimanya Tetap sehat Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh